selamat menikmati yang ayam ul-bit alaikumussalam wabarakatuh dalam Quran surah al-baqarah ayat 256 ada do'an ya Tuhan kami jangan kau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikulnya ini ayatnya salah bukan ayat 256 ayat 286 ayat 256 itu posisi paling kini sebelah bawah itu tidak ada paksaan dalam agama itu ayatnya ini bukan ayat 256 tapi ayat 286 baik keluarkan rumusnya fokus keluarkan rumusnya dari sini kita bisa ketahui dari uraian Quran ini ternyata kalau kita ingin ringan sholatnya ingin khusyuh dalam sholatnya ternyata proses khusyuh itu tidak dimulai saat sholat tapi dimulai sebelum sholat makanya kata para ulema kalau anda terpikir untuk membuat maksiat bayangkan mungkin wafat saat itu itu untuk mencegah kita membuat sholat awas hati-hati kita tidak tahu kapan dan dimana kita wafat tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik itu yang dibawa sampai ke akhirat makanya kalau ada non muslim pun bukan cuma sukses tapi dia baik dia sukses dia bantu orang kerjakan itu dikerjakan itu cuma urusan dunia yang dibalas oleh Allah di akhirat tidak ada apa-apa menurut saya ini contoh lebih baik kita harus bersikap adil bersikap adil kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus ya kita nasihati dakwahi tinggalkan yang tidak bagus kalau ada yang baik yang benar menurut tentukan Al-Quran dan Sunnah kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tentukan Al-Quran tentukan Sunnah jangan dibenci antum ajak dakwah dakwahi dengan kelembutan kan surga bukan surga bukan cuma untuk antum aja terlalu luas gitu kan tolong ingat ini ya baik-baik kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga mengingatkan kepada Allah saya pernah ada disini saya pernah ada disini kalau mengingatkan kalau antum di akhirat dia temukan saya di surga kalau mengingatkan ya Allah umum ya Allah tadi Hidayat telah mengajar saya dan mengingatkan saya disini karena itu sebelum itu ditampakkan edit dari sekarang film kita nanti kalimat-kalimat buruk dubbing cari kata-kata yang baik adegan-adegan yang buruk sensor dengan taubat minta kepada Allah dihapuskan itu dihapus oleh Allah semua keburukan bagaimana caranya kembali kepada Allah dalam kebaikan jadi kalau Anda melihat keburukan pada orang lain yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama belum tersebar luas jangan menyebar luaskan karena belum tentu tidak baik menurut Anda buruk menurut Anda belum tentu buruk menurut orang lain kalau Anda pernah melihat seseorang muslim yang berbuat yang tidak baik ada rasa kebencian pada diri Anda Anda boleh benci tapi yang penting bagaimana Anda bisa menjadi benci sama muslim terima kasih telah menurut Anda 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 Terima kasih telah menonton!